Tiga tim masing-masing dari TWU P4 Bekasi, PLN UP3 Bekasi, dan Rujuk FC menghelat agenda pertandingan persahabatan sepak bola pada Kamis 21 Oktober 2021 di Stadion Patriot Jandrabaga. Dengan memakai sistem bertemu satu sama lain antar tim, akhirnya tim Rujuk FC berhasil juara mengangkat tropi piala juara satu. Dalam pertandingan sendiri, Rujuk FC bertemu dengan TWU P4 dengan skor 1-1, sedangkan Rujuk FC bertemu dengan PLN UP3 berhasil dengan skor 4-0. Sementara itu, TWU P4 bertanding bersama dengan PLN UP3 dengan skor 1-2 untuk PLN UP3. Rujuk FC total memasukkan bola ke gawang tim TWU P4 dan PLN UP3 dengan 5 gol. Tonce selaku ketua Rujuk mengatakan agenda pertandingan persahabatan ini menguatkan sinergi antar lembaga pemerintah Kota Bekasi. Dalam hal ini, tim wali kota untuk percepatan penyelenggaran pemerintah dan pembangunan atau TWU P4 Kota Bekasi, PLN UP3 Bekasi dengan awak jurnalis. Sementara perwakilan dari PLN UP3 Bekasi yakni Dika mengatakan, dengan adanya pertandingan sepak bola persahabatan ini, menjadi momentum untuk kembali menghidupkan olahraga di tengah kondisi pandemi yang semakin membaik saat ini di Kota Bekasi. Terlebih di Kota Bekasi sudah memasuki level 2 dan akan semakin meningkatkan imunitas dengan sepak bola. Di tempat yang sama, perwakilan TWU P4 Bekasi, Rusman Padilah menyampaikan, pertandingan persahabatan antara TWU P4, Rujuk, dan PLN UP3 Bekasi menjadi awal yang baik dalam menghidupkan budaya olahraga. Kedepan, TWU P4 rencananya akan menghelat pertandingan sepak bola antar lembaga di Kota Bekasi dalam waktu dekat. Terima kasih telah menonton!